Saudara anggota Komite HAM PBB mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo dalam Pilpres. Bagaimana Indonesia harus menjawab kritikan ini? Kita akan bahas bersama tim pemenangan TKN Prabowo Gibran, Viva Yoga Mauladi. Ada juga pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Saya ke Prof. Hikmahanto dulu yang sudah bergabung. Prof, apa kabar? Ya, baik. Alhamdulillah. Sehat. Prof, bagaimana melihat dan juga merespon soal Indonesia yang dipertanyakan di forum internasional? Bagaimana netralitas seorang Presiden di sana menghadapi pemilu? Ya, pertama ya perlu saya sampaikan bahwa memang di dalam Dewan HAM PBB ini ada forum yang namanya Constructive Dialogue. Ini dari Constructive Dialogue ini adalah ada komite yang independen dari berbagai negara. Dia akan menyampaikan pandangan-pandangan mereka untuk kemudian dilakukanlah perbaikan-perbaikan ke depannya. Jadi ini bukan semacam apa ya, kayak nantinya akan ada sanksi dan lain sebagainya. Jadi dialog yang konstruktif. Nah, para anggota komite yang independen ini tentu mendapatkan informasi ini tidak berdasarkan misalnya galian dia sendiri atau dia mendapatkan informasi sendiri. Tetapi mungkin saja dia bisa mendapatkan informasi dari berbagai pihak, dari Indonesia, dari NGO, dan lain sebagainya yang kemudian disampaikan kepada pemerintah Indonesia yang pemerintah Indonesia sudah menyetujui untuk adanya Constructive Dialogue ini. Artinya kita ini bersedia untuk ditelanjangi, silahkan. Nah, dalam konteks pertanyaan yang berkaitan dengan Pilpres kemarin, masalahnya kenapa tidak dijawab? Sebenarnya kan bisa saja dijawab, karena pertanyaannya itu adalah berkaitan dengan proses pemilihan presiden di mana yang ditanyakan itu adalah putra presiden yang jadi eligible untuk mengikuti Pilpres ini. Sebenarnya kan kalau misalnya ditanyakan what kind of measures, apa langkah-langkah yang dilakukan, kalau misalnya delegasi Indonesia mungkin juga akan tidak ada waktu atau dia terlupa terlewatkan gitu ya, tetapi bisa saja dijawab bahwa sudah ada measures. Misalnya kita tahu ada di MK, ada MK-MK yang melakukan proses terhadap, dia mengatakan high officials termasuk presiden, jadi tidak semata-mata presiden, tapi high officials. Lalu juga kan sudah ada proses di MK-MK, lalu juga di KTP juga sudah ada proses. Sebenarnya kalau misalnya dijawab, menurut saya ya tidak ada masalah begitu ya, tetapi masalah muncul karena tidak dijawab oleh delegasi kita apapun alasannya. Saya tidak tahu apakah karena alasan terlewat, karena waktu yang disediakan memang sangat terbatas, kalau saya tidak salah 50 atau 60 menit, katakanlah begitu, sehingga tidak sempat menjawab atau ada alasan lain. Saya tidak tahu, tetapi seperti itu. Baik, saya ke Pak Viva. Pak Viva, bagaimana melihat TKN setelah kemudian kemarin mendapatkan kritikan soal netralitas Pak Jokowi di Forum Internasional? Ya, silakan saja dari BBB melakukan pertanyaan atau dianggap sebagai kritikan. Buat kami sih tidak ada masalah, karena mungkin saja yang bertanya itu belum mengetahui tentang kemudian di internal Indonesia soal undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, atau punya persepsi penafsiran dan berita-berita yang tidak berimbang, sehingga ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tetapi, namanya juga di BBB semuanya bebas untuk bertanya dan berpendapat. Dan apapun itu, ya saya rasa tidak akan ada pengaruhnya terhadap proses legitimasi pemilu atau legitimasi politik. Toh, beberapa kepala negara juga sudah menelpon ke Pak Prabowo untuk sementara ini mengucapkan selamat berdasarkan hasil PIKON terpilih. Jadi, hal yang terjadi di BBB itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan nilai legitimasi pemilu. Tidak ada kaitannya itu. Dan kalau kemudian tidak dijawab, ya kita akan tanyakan ke Kemenlu. Kenapa tidak dijawab? Apakah memang setiap pertanyaan itu semuanya harus dijawab? Ataukah boleh tidak dijawab? Nah, hal-hal protokol yang seperti itu juga perlu dipertanyakan. Tetapi bagi kami, DKN Prabowo Ibram, ketika ada pertanyaan atau ada kritikan, ya biasa saja buat kami. Dan itu tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap legitimasi politik yang telah ada. Dan kita juga pernah keluar dari BBB pada zaman Soekarno dulu. Jadi, saya rasa hal yang menyangkut soal dari BBB itu tidak usah dibesar-besarkan. Tentang itu menjadi bagian dari proses diplomasi Indonesia. Kalau kemudian ada hal yang kurang sempurna, ya kita sempurnakan. Karena kita mengetahui proses diplomasi internasional itu adalah merupakan tugas dan kemenangan dari Kemenlu. Dan hal-hal yang menyangkut tentang BBB, semuanya juga kita sudah punya di sana. Kita sudah punya perwakilan di sana. Dan hal-hal yang menyangkut soal strategi diplomasi, kemudian substansi diplomasi, juga semuanya sudah menjadi bagian dari perjuangan politik dari Kemenlu. Dan itu tentu mengarah kepada state of nation, ke bawah nation state, dan itu menjadi bagian dari kepentingan nasional. Tapi gini Pak Viva, ketika katakanlah betul akan dilantik begitu nanti, dan bagaimana pemerintah menjawab kritikan ini nanti ketika ada kritikan kembali muncul di forum-forum internasional yang ke depan? Ya kalau ada pertanyaan atau kritikan ya dijawab sesuai dengan kemandirian bangsa, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan sikap diplomasi Indonesia yang bebas aktif, tidak berpihak kepada siapapun, dan kita bisa menjadi bangsa yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, dan kita menegakkan dada bahwa itu adalah bagian dari kepentingan bangsa Indonesia sendiri, dan bangsa lain boleh mengkritik, boleh menafsirkan, boleh berikan input, tapi kemudian seluruhnya harus tegak pada aturan yang ada, dan proses dari pemilu itu sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017, dan beberapa undang-undang yang terkait di dalamnya telah dilaksanakan, dan hal-hal yang menyangkut soal diplomasi internasional itu menjadi tanggung jawab dari Kemenlu, dan saya rasa hal seperti itu wajar ketika ada yang tidak tahu kemudian bertanya, dan semuanya menjadi bagian dari proses diplomasi yang harus kita sempurnakan lagi. Kalau Bang Usman, Anda sendiri melihatnya seperti apa Bang? Ya sebenarnya itu harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Kenapa? Karena legitimasi internasional juga sangat penting. Saya kira selama masa reformasi 25 tahun lebih, meskipun tidak sempurna, seluruh pemilu-pemilu yang berlangsung di Indonesia dipandang oleh masyarakat dunia sebagai pemilu yang berlangsung secara bebas, jujur, dan adil. Pertanyaan yang disampaikan oleh Komitaham sebenarnya pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu sebagai perwujudan dari hak-hak sipil dan politik yang ada di dalam kovernan yang dikomitmenkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi kalau kita berkomitmen, meratifikasi, meskipun kita masih mereservasi, saya kira pemerintah Indonesia perlu mengambil semacam pertimbangan yang serius atas pertanyaan yang kritis itu. Jadi saya kira sangat disayangkan akhirnya dalam pemilu kali ini pemerintah Indonesia mendapat sorotan yang kritis dari masyarakat internasional. Sebenarnya bukan yang pertama kali perhatian dunia tertuju pada Indonesia. Dalam pemilihan 2019 mungkin itu pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden pertama yang mendapatkan kritik dari banyak kalangan. Ketika itu ada electoral violence, ada kekerasan electoral, kekerasan pemilu, terutama yang terjadi di depan bawah selu, di mana aparat keamanan menggunakan kekuatan yang berlebihan, yang eksesif, di dalam menangani demonstrasi-demonstrasi di depan kantor bawah selu. Nah, kali ini dalam pemilu 2024, tampaknya Komite HAM lebih menempatkan perhatiannya pada kerangka pemilu secara komprehensif. Misalnya pertama, apakah setiap tindakan, prosedur, dan keputusan pemerintah Indonesia terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum. Yang kedua, apakah pemilu melindungi dan memulihkan hak-hak pilih keseluruhan warga di Indonesia. Yang ketiga, apakah negara memungkinkan setiap warga yang merasa atau meyakini bahwa hak pilihnya atau hak berekspresinya telah dilanggar saat kampanye, seperti Aiman Wicaksono misalnya, tetap diberikan jaminan untuk bebas mengajukan pengaduan atau keluhan untuk mendapatkan keadilan. Nah, tampaknya pertanyaan Komite HAM itu ingin mengarah pada ketiga hal itu, di mana yang pertama misalnya, pemilu Indonesia kurang sesuai dengan kerangka hukum, karena ketika itu kerangka hukum mengenai syarat pencalonan capres-cawapres justru diubah dan ada dugaan kuat bahwa Presiden mengintervensi putusan di Mahkamah Konstitusi berdasarkan konflik kepentingan yang dimiliki oleh Presiden sebagai kakak ipar dari Ketua MK yang menguntungkan keponakan Ketua MK, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Saya kakak Prof Hikmah. Prof, kemarin tidak dijawab. Artinya ada mungkin saja kemungkinan terbuka untuk pertanyaan kembali muncul serupa begitu. Katakanlah bagaimana seharusnya kita menjawab ke depannya dan bagaimana kemudian jawaban tersebut tidak, katakanlah, tidak menghilangkan legitimasi hasil pemilu. Pertama ya, terkait dengan legitimasi. Menurut saya ini tidak ada kaitan dengan legitimasi. Karena yang komite kemarin itu, itu bukan representasi dari masyarakat internasional. Bahkan tidak juga merupakan representasi dari perserikatan bangsa-bangsa. Ini kan kaitannya dengan, seperti Mas Usman katakan, Indonesia meratifikasi ICCPR. Karena kita meratifikasi ICCPR, mereka melakukan proses yang namanya Constructive Dialogue. Dialog yang konstruktif yang memberikan masukan-masukan kepada pemerintah Indonesia untuk diperhatikan. Nah, mereka tentu berangkat dari ketidaktahuan. Kalau pertanyaan itu muncul, seperti saya tadi katakan, itu muncul bukan karena penyelidikan dari yang bersangkutan yang bertanya itu, tetapi mungkin dapat masukan dari NGO, atau mungkin dari Mas Usman, dari siapapun. Dia bisa mendapatkan informasi itu. Nah, itu yang kemudian dilontarkan untuk pemerintah Indonesia bisa memperbaiki. Yang kedua, yang saya ingin sampaikan, memang tadi Mas Usman cerita tentang banyak hal begitu ya. Saya melihat klipnya, waktu panel ini bertanya. Itu kalau Mas Usman tadi cerita panjang hebat, kelihatannya taksiran dari Mas Usman. Karena apa yang ditanyakan adalah, apa measures yang dilakukan oleh negara untuk mengetahui. Sebenarnya bisa dijawab dengan mudah. Kalau misalnya memang mau dijawab, pertanyaannya kenapa tidak dijawab? Saya juga tidak tahu. Mudah-mudahan, bukan unsur politis ya, tetapi karena masalah, kelewatan saja begitu ya. Kelewatan artinya dengan waktu yang sangat dibatasi, sehingga tidak bisa. Karena mungkin dari ketua delegasi melihat ada isu-isu yang lebih penting. Berkaitan dengan jaminan sosial, lalu kaitan dengan Papua mungkin dan lain sebagainya. Terima kasih Prof. Hikman, terima kasih Mas Viva, dan juga Bang Usman sudah bergabung di Sapa Indonesia. Malah mohon maaf waktu yang terbatas, nanti kita akan berbincang lagi mengenai hal ini.